Pohon Keramat Jilid 14 Coyong, biar bagaimana? Pek Pek Hap harus menarik kembali puteri tersebut ke dalam rangkulan dirinya. Pek Coyong membentak, tangannya dikibaskan, memukul ke arah Seng Ibu. Permaisuri dari kutub utara Pek Pek Hap menyikir dari serangan itu, gesit sekali, ia telah berada di belakang Pek Coyong, tangannya bergerak menotok jalan darah gadisnya. Pek Coyong tidak berhasil mengelakkan lagi dari totokan Ibu Lihai itu. Ia jatuh ke dalam pelukannya. Coyong, Pek Pek Hap memanggil perlahan. Air mati seorang Ibu telah membasahinya. Ibu Pek Coyong menangis sesungguhkan. Jangan kak berbuat tolol, kata Seng Ibu. Bu, aku sudah bosan hidup di dunia yang seperti ini, lihatlah di kemudian hari, mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa menjatuhkan malapetaka ini kepada kita-kita wajib hidup? Setiap manusia yang hidup di dunia wajib mempertahankan dirinya dari segala macam penderitaan. Seperti sekarang Ibumu alami berapa banyak godaan hidup yang menekan berapa banyak penderitaan telah kualami. Haruskah aku menyerah? Haruskah ku biarkan tak berakhir? Tidak. Semua telah terjadi. Segala derita ku pikul sehingga hari ini, Ibu, kita wajib mempertahankan diri dari segala godaan hidup. Hanya seorang putri yang ku punya, tegakkah kau? Meninggalkan Ibumu seorang diri. Coyong, kau adalah putriku. Bila Ibumu dapat mempertahankan hidup merana, mungkinkah kau tidak sanggup menerimanya Ibu, kuatkan imanmu, hidup adalah penderitaan, kita wajib mengatasinya. Kita akan bergan dengan tangan, kita bahu-membahu menyingkirkan kesulitan-kesulitan itu. Pek Coyong dapat diberi mengerti, ia menganggukan kepalanya. Wajah si permaisuri dari kutub utara Pek Teghap bercahaya terang, terlihat senyuman walau penuh air mati senyuman itu sangat cerah sekali. Kau adalah anak gadisku yang baik? Ia berkata puas. Dengan bergan dengan tangan mereka balik ke dalam benteng penggantungan. Permaisuri dari kutub utara Pek Teghap berhasil menahan kepergian gadisnya. Di dalam benteng penggantungan berkumpul banyak orang, mereka adalah si pengemis tukang ramal amatir, si bungku kuitocu, wakil ketua benteng penggantungan Coyong Hien, wanita berbaju hitam Kang Leng dan Tan Ciu. Mereka sedang merundingkan kere-kere yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit Chang Cheng Cheng. Memandang Coyong Hien, Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Nona Cho, sebagai wakil ketua benteng mungkin kau tahu. Bagaimanakah untuk memunahkan ilmu Iehun Tai Hoat? Kukira sangat sulit, pengemis tukang ramal amatir berkata. Nona Cho, setelah kau berjanji untuk melepaskan diri dari benteng penggantungan, tidak perlu kau takut kepada si telapak dingin Han Tian Ciu. Kukira kau dapat memberi petunjuk yang baik, si bungku kuitocu turut berkata. Betul. Kita dapat membangun suatu benteng penggantungan baru. Tanpa takut kepada ancamannya manusia dua jana itu, Cho Yang Hien dapat diberi mengerti, ia memberikan keterangannya. Kecuali ketua benteng penggantungan hanya seorang lagi yang dapat menghilangkan ilmu Iehun Tai Hoat. Si apakah orang itu penghuni guha kematian, aaa pengemis tukang ramal amatir dan si bungkut menunjukkan wajahnya yang tegang, sebagai dua tokoh terkemuka, tokoh-tokoh golongan tua, hanya dua orang ini yang mengetahui siapa yang dimaksud dengan penghuni guha kematian itu. Diceritakan orang banyak bahwa penghuni guha kematian sangat kejam dan telengas, tidak ada orang yang tahu pasti, lelaki atau wanita, tidak ada orang yang dapat menceritakan dengan lebih terperinci, bagaimana sifat penghuni guha kematian itu. Tan Ciu tidak tahu menahu tentang penghuni guha kematian, dan ia bertanya, bagaimana sifat-sifatnya penghuni guha kematian itu, Cho Yang Hien menggelengkan kepala. Memandang si tukang ramal amatir, Tan Ciu menyampaikan pertanyaan yang sama. Tentunya Chiamput tahu penghuni guha kematian adalah seorang tokoh maut, seorang tokoh silat yang menyeramkan belasan tahun yang lalu, tersiar berita tentang adanya guha kematian ini. Beberapa tokoh silat ingin mengecek kebenarannya beramai-ramai mereka memasuki guha kematian. Satu persatu mati di dalam guha itu Tan Ciu menduga kepada kekejamannya. Mereka tidak mati, hanya tidak ada seorang pun yang mati betul, apapula keseraman dari guha tersebut tidak seorang pun dari tokoh-tokoh silat yang masuk ke dalam guha kematian yang mati, tapi tidak seorang pun dari mereka yang hidup normal. Mereka telah menjadi linglung dan sinting, otak mereka telah dimiringkan. Oh, hidup seperti itu adalah lebih menderita daripada kematian. Apakah dibuktikan kebenaran ini? Tan Ciu mengerutkan alisnya. Dipandangnya keadaan Chang Cheng Cheng yang telah dibaringkan di tempat tidur, ia segera mengambil putusan, dengan mengertek gigi ia berkata, sungguhkah bahwa si penghuni guha kematian itu dapat menyembuhkan orang yang telah diiehuntai Hoa Chuyong yang memberikan kepastiannya. Pasti bagaimanakah kau tahu pasti Pocu kami pernah menyebut hal ini, yang dimaksud dengan sebutan Pocu adalah ketua benteng penggantungan mereka. Tan Ciu segera mengambil putusan, katanya, Baik, segera ku temukan penghuni guha kematian itu, si pengemis tua tersentak kaget. Hei, kau ingin pergi ke sana ia menatap si pemuda itu. Hanya jalan yang satu ini yang dapat ku harapkan, inipun jalan kematian, kematian bajiku. Kehidupan baginya, tidak dapat kami biarkan kau mencari kematian seperti itu, hanya menjadi seorang sinting, orang yang sakit ingatan, belum tentu mati, bukan apa akibatnya, setelah kau menjadi seorang yang tiada ingatan setiap jalan yang dapat menyembuhkannya harus ditempuh, Bila penghuni guha kematian itu tidak mau menolong Chang Cheng Cheng, ku kira ia mau, berpikirlah masak-masak dahulu, telah ku pikir dengan masak, dan Tan Ciu meminta diri kepada semua orang. Tekadnya yang ingin pergi ke guha kematian tidak dapat diubah lagi. Kui To Ciu masih ingin mencegah, hanya tidak ada alasan yang dapat diutarakan. Ia diam. Pengemis tukang ramal amatir berkata, silahkan. Kau boleh berusaha, dimanakah letak tempat guha kematian itu di daerah pegunungan Cheng Nen, terima kasih, digendongnya tubuh Chang Cheng Cheng dan meninggalkan ruangan itu. Tiba di pintu ia membalikan kepala memandang Cuyong Nen dan berkata kepadanya, lupa memberit tahu kepadamu. Cendetiawan serba bisa tunglip menantikan di kamar tahanan bawah, Cuyong Nen menganggukan kepala. Segera ku temui dirinya, Tan Ciu siap pergi. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, kini memandang si tukang ramal amatir dan berkata kepadanya, Ciam Pua, ada sesuatu yang ingin menyusahkanmu, tentang apa dari dalam saku bajunya, Tan Ciu mengeluarkan sejilid kitab. Diserahkannya kitab tersebut dan berkata, di dalam kitab ini tercatat ilmu silat maha tinggi, tidak sejurus pun yang tidak luar biasa, ambillah, dari mana kau dapat bertanya si pengemis itu. Atas petunjuk guruku dengan adanya sebuah gambar peta, di suatu guha di pegunungan yang sepi, aku telah mendapatkannya sayang latihan tenagaku tidak sempurna tidak berani melatih terlalu banyak. Hanya sebagian dari catatan-catatan ilmu silat yang dapat ku pelajari, tukang ramal amatir tertegun, bertanya. Mengapa kau serahkan kepadaku kepergianku ini belum tentu dapat kembali lagi? Sungguh sayang bila sejilid kitab pusaka turut terpendam. Terimalah, biarku simpan untuk sementara. Bila kau masih membutuhkan kau boleh meminta kembali, berkata pengemis tua itu. Tan Ciu mengayun langkahnya, sepasang mata si pemuda berumbuk dengan lain pasang mata. Itulah sepasang mata pek cuyong yang telah menghadang dirinya. Nona pek, ia meminta jalan. Pek cuyong berkata dengan kejut, tekat kepergianmu tidak bisa diubah lagi Tan Ciu menganggukan kepala. Baiklah, cuyong menghela nafas lemah. Biar kuantar dirimu sampai di depan, Tan Ciu tidak menolak etikat baik ini, teringat hubungan mereka yang sudah lama mengingat belum tentu mereka dapat berjumpa kembali dan mengingat hari depan mereka yang sudah menjadi sangat suram. Pek cuyong mengiringi kepergian Tan Ciu, mereka keluar dari benteng penggantungan. Waktu menjelang maghrib bayangan mereka terpeta panjang, dengan menggendong tubuh chang chang chang, Tan Ciu tidak bicara. Pek cuyong membayangi pemuda itu dengan langkah berat, tidak lama lagi, mereka segera berpisah, mungkin perpisahan untuk seumur hidup mereka. Mereka berjalan sama-sama, tapi tidak sebuah kata pun yang diucapkannya. Setengah li lagi, Tan Ciu menghentikan langkahnya. Pek cuyong menatap wajah si pemuda, ia ingin menanam satu kenangan yang paling mendalam. Nona Pek, berkata si pemuda perlahan, terima kasih kepada kesediaanmu yang mau mengantarkanku sampai sejauh ini, baik-baiklah di perjalanan, air mata Pek cuyong menjadi basah. Selamat berpisah, tidak kusangka. Begitu cinta kau kepadanya. Sehingga bersedia mengorbankan diri sendiri untuk menyembuhkan penyakitnya, apa yang telah ku berikan kepadamu lebih daripada itu, berkata si pemuda. Aku tidak percaya, berkata si gadis. Aku nyaris binasa karena ingin menolongmu. Itu waktu kau terluka, dengan menerjang segala macam bahaya, aku memasuki perkumpulan iblis merah, aku berhasil mengambil lobat. Seharusnya kau tahu, dalam mataku, posisi kedudukanmu masih berada di atas Nona ini, sungguh tidak dapat disangkal sama sekali. Pek cuyong mengucurkan air mata dengan deras. Tan Ciu turut bersedih. Ia berkata, sayang, nasib mempermainkan kita, nasibku memang buruk. Pek cuyong menyusut air mata, pergilah. Selama tinggal, tanpa menoleh lagi, Tan Ciu membawa Chang Cheng Cheng meninggalkan benteng penggantungan, meninggalkan lembah siang kiat. Keluar dari mulut lembah. Tan Ciu mempercepat langkahnya. Ia menuju ke arah pegunungan Cheng In. Tiba-tiba terdengar ada suara bentakan. Dapatkah saudara itu menghentikan langkahnya? Tiga orang berbaju kuning telah melintang di tengah jalan. Mereka menghadang perjalanan si pemuda. Apa maksud kalian bertanya Tan Ciu kepada ketiga orang itu? Tempat inikah yang diberi nama lembah siang kiat? Berkata orang berbaju kuning yang di tengah, orang itu lebih tua dan kedua kawannya. Betul, Tan Ciu membenarkan pertanyaan. Di lembah inikah letak berbenteng penggantungan BNAR? Terima kasih. Sambil mengajak kedua kawannya, orang tua berbaju kuning itu berkata. Mari kita melanjutkan perjalanan. Cepat bagaikan kilat. Ketiga bayangan itu langsung masuk ke dalam lembah siang kiat. Tujuannya adalah benteng penggantungan. Tan Ciu masih tertegun di tempat. Siapakah ketiga orang berbaju kuning itu? Dilihat dari gerak gerik, tidak seorang pun yang berkepandaian rendah. Apa maksud tujuannya ke benteng penggantungan? Siapakah ketiga orang itu? Mari kita mengikutinya. Ketiga orang berbaju kuning menuju ke arah benteng penggantungan. Yang berjalan di tengah adalah seorang tua. Dia adalah kepala regu dari ketiga orang tadi. Satu di kanan dan satu di kiri. Mereka mengawasi si kepala regu yang kanan berhidung bengkung. Inilah manusia yang paling berbahaya. Yang di sebelah kiri berwajah cakap. Wajah cakap belum berarti mempunyai hati yang bersih. Siapakah yang tahu rencana? Apa yang sedang dijelemitkan olehnya? Tiba-tiba si wajah cakap menghentikan langkanya. Tunggu dulu ia berteriak. Orang tua itu mengerutkan keningnya diketahui bahwa si wajah cakap menjadi penasehat mereka. Tidak sedikit rencana-rencana buruk keluar dari hatinya. Ada sesuatu yang aneh ia mengajukan pertanyaan. Tidakkah kalian melihat keanehan berkata si wajah cakap itu? Dimanakah letak? Keanehan? Bertanya. Si hidung bengkung. Pemuda tadi, mengapa seng kepala regu bertanya? Dari mana ia keluar AIA, si hidung bengkung terlihat. Ia meninggalkan lembah siang kiat. Betul, bolahkah memisalkan, ia keluar dari benteng penggantungan. AIA, tentu kalian perhatikan wajahnya. AIA itulah wajah yang digambarkan olehnya. Betul pemuda inilah yang kita cari pasti. Hampir kita lepaskan kesempatan ini. Hampir saja ia terlolos dari tangan kita. Mari kita tanyakan dirinya, berkata si orang tua berbaju kuning. Ketiga-tiganya balik kembali mengejar Tan Chiu. Tan Chiu yang sedang menggendeng cang-ceng-ceng, tidak hujan tidak angin telah dibentak-bentak oleh tiga orang berbaju kuing. Kemudian dia tinggalkan begitu saja. Ia meneruskan perjalanan dengan rasa dongkol. Berderu-deru Aogin datang, tiga bayangan yang telah pergi itu melesat kembali. Mereka berteriak keras. Saudara di depan, diharap menahan langkah kakimu Tan Chiu berbalik menantang mereka dan memperhatikannya. Seorang yang agak tua berjalan di tengah, di kanan adalah si hidung bengkung. Di kirinya adalah si hati busuk. Apalagi yang ingin ditanyakan kepada dirinya? Ketiga orang berbaju kuning itu memperhatikan wajah dan potongan badan si pemuda lebih seksama dan lebih lama. Tan Chiu menentang pandangan mereka. Masih ada pertanyaan lain. Ia membuka suara lebih dahulu. Orang tua berbaju kuning yang diapit oleh kedua kawannya bergumam. Betul. Sangat cocok dengan gambaran yang diberikan olehnya. Tan Chiu masih belum mengerti bahwa dirinya sudah berada di bawah pengawasan orang. Ia bertanya. Apa yang kalian cocokkan? Orang itu tertawa. Sangat misterius sekali. Kau baru meninggalkan benteng penggantungan. Ia bertanya. Tan Chiu menganggukan kepala. Betul. Orang yang bernama Tan Chiu bertanya lagi orang tua itu. Betapa butenya pun pikiran si pemuda. Mana pula mendapat pertanyaan seperti ini. Ia pun sadar bahwa ada. Sesuatu yang tidak beres. Ia tidak segera menjawab pertanyaan itu. Tentunya ada sesuatu yang dikandung oleh ketiga orang berbaju kuning tersebut. Tiga orang berbaju kuning tidak kenal Tan Chiu, tapi mereka dapat menyebut nama si pemuda agak aneh. Tan Chiu tidak segera memberikan jawaban. Siapa kalian bertiga? Ia harus tahu siapa dan bagaimana nama sebutan ketiga orang itu. Kau belum lagi menjawab pertanyaanku, berkata siorang tua. Mengapa harus menjawab segala pertanyaan kalian wajah orang tua berbaju kuning ditekuk? Kau Tan Chiu ia mengulangi pertanyaan. Apakah maksud pertanyaan ini kau mengakui? Pertanyaan kami aku tidak mengaku. Kau bukan Tan Chiu. Ada urusan apa mencarinya ada. Orang tua itu menyeringai sinis dengan penuh kemisteriusan. Ia berkata. Ada sesuatu rahasia yang harus disampaikan kepadanya. Rahasia apa kau Tan Chiu? Betul. Wajah ketiga orang berbaju kuning menunjukkan rasa girang mereka. Putra Tan Kiam Lem bertanya lagi si orang tua baju kuning. Tidak salah, murid si putri angin tornado, sangat tepat, hampir kami kehilangan jejakmu, berkata orang tua itu kejam. Apa maksud kalian sebenarnya? Bertanya Tan Chiu. Kami mendapat tugas untuk menemukanmu, tugas? Apa tugas kalian ikutlah kepada kami, kemana jangan tanya di saat ini. Nanti setelah tiba di tempat tujuan kau akan segera mengerti sendiri, Tan Chiu sangat tidak puas. Aku tidak ada waktu, ia berkata ketus. Biar bagaimana, waktu ini harus kau ada kau, berkata ketiga orang berbaju kuning itu, mereka memaksa. Ingin menggunakan kekerasan hahaha ketauilah bahwa nona ini sedang menderita sakit dan harus segera disembuhkan, semuanya harus diselesaikan setelah ia sembuh. Berapa lama kau harus suruh kami menunggu sampai dia sembuh waktu ini belum dapat ku tetapkan, mengapa aku harus membawanya ke guha kematian, apa? Ke guha kematian titik. Kau ingin masuk ke dalam guha maut itu betul, wah, permintaanmu tidak dapat kami kabulkan. Kau harus ikut segera. Manusia manakah yang masuk ke dalam guha kematian dapat muncul kembali di dalam keadaan normal, wajah Tan Chiu berubah. Bila aku menolak jumlah kami ada tiga orang. Kami dapat memaksakah segera turut serta, baik, akan kulayani permintaan kalian, dari golongan manakah kalian bertiga dari baju seragam kuning itu, Tan Chiu menduga kepada salah satu golongan dari dalam rimba persilatan. Belum waktunya kau tahu, jawab orang tua yang menjadi pemimpin mereka. Kalian mau maju satu persatu, atau main keroyokan yang kalian mau si wajah bajingan cakap mencalonkan dirinya. Tan Tong Chiu, serahkan kepadaku, ia meminta tugas. Orang tua yang dipanggil Tan Tong Chiu tidak segera mengawalkan permintaan itu. Ia memandang ke arah sehidung bengkung. Biar aku yang membantu keramaian, ia berkata. Tan Tong Chiu itu menganggukan kepala. Ia setuju. Dua orang berbaju kuning menjepit Tan Chiu si hidung bengkung dan di sebelah kiri adalah si bajangan wajah cakap. Tan Chiu masih diliputi oleh rasa bingung, siapakah orang-orang berbaju kuning ini belum pernah ada permusuhan dengan golongan yang menggunakan seragam kuning, mengapa mereka mengancamnya? Terdengar si hidung bengkung berkata. Kami tidak suka menarik keuntungan dengan adanya bebanmu itu. Letakkanlah gadis yang terluka itu di tanah, agar kita dapat bertempur dengan lebih leluasa lagi. Si hidung bengkung memang pandai bicara, maksud sangat jelas. Bila mereka tidak sanggup melawan pemuda ini, Tan Tong Chiu, orang tua yang menjadi kepala regu mereka itu dapat mencomot cang-ceng-ceng dan melarikannya ke tempat jauh. Dengan demikian, mereka masih dapat memancing datang si pemuda. Bila dikatakan tak mau menarik keuntungan kata-kata itu adalah kata-kata obrolan kosong. Dengan majunya mereka berdua, sudah terang gamblang dan jelas, mereka menarik keuntungan dari jumlah orang yang terlebih banyak. Hehem, Tan Chiu mengeluarkan suara dari hidung. Apa yang kau denguskan bentak si bajingan wajah cakap? Biar aku yang berunding dengannya, berkata si hidung bengkung. Ia mengirim satu kerlingan mata, kerlingan tanda isyarat. Si wajah bajingan cukup mengerti. Ia mengundurkan diri. Tan Tong Chiu segera berteriak. Biarkan aku yang menghadapinya, ia khawatir pembantu-pembantunya tidak. Kuat menghadapi Tan Chiu, maka ia sendiri turun. Si hidung bengkung juga mengundurkan diri. Orang tua berbaju kuning dan Tan Chiu telah berhadap hadapan. Tan Chiu melepaskan cang-ceng-ceng, dengan tenang, ia siap menghadapi serangan lawannya. Tan Tong Chiu ini menggeram. Keluarkan senjatamu, pada tangannya telah bertambah sebatang pedang, gerakannya gesit sekali. Tidak terlihat bagaimana ia mengeluarkan pedang itu. Tan Chiu juga menarik pedang dari tempatnya. Tiba-tiba, orang tua berbaju kuning yang dipanggil Tan Tong Chiu itu telah melejit. Ia mengirim satu tusukan pedang. Hebat! Dari jurus pertama serangan lawan, Tan Chiu dapat membedakan betapa tingginya ilmu kepandayan orang tua ini. Ia menutup serangan tersebut. Tangkisan pedang si pemuda mengandung tiga perubaban, bagaimanapun perubahan lawan pasti dapat ditangkis olehnya. Dan betul saja Tan Chiu dapat menyingkirkan serangan itu. Tera-a-a-an. Dua orang terpisah. Begitu cepat mereka terdesak mundur, begitu cepat pula, masing dua merangsat. Setiap orang mengirim tiga tusukan pedang setiap tusukan mengandung dua unsur, menyerang dan bertahan. Wajah si orang tua baju kuning berubah. Hati Tan Chiu menjadi gentar. Kepandayan lawan tidaklah berada di bawah dirinya. Mengingat masih ada lawan yang menunggu giliran, Tan Chiu harus cepat-cepat menyelesaikan pertempuran itu. Timbun niatnya untuk mengadu jiwa. Tan Tong Chiu telah menyerang lagi. Tan Chiu melayaninya setiap serangan dengan serangan pula, itulah kera mati untuk bersama. Semakin lama, pertempuran itu bertambah seru. Sebentar kemudian puluhan jurus telah dilewatkan. Si hidung bengkung dan si bajingan cakap gatal tangan. Lihat, berkata si hidung. Bengkung. Bilakah pertempuran selesai? Mereka sama kuat, sama hebat, si bajingan cakap menganggukan kepala. Meringkus si gadis yang terluka, tapi Tong Chiu bisa celaka. Bila kau bersedia, apakah maksudmu? Suruh gelanggang pertempuran aku. Terjun. Kedalam betul. Si wajah bajingan mengeluarkan pedang. Benar saja ia sudah mengirim dua tusukan, arahnya punggung belakang Tan Chiu. Digempur seorang berbaju kuning, Tan Chiu berat untuk menyingkirkan serangan-serangannya, kini ditambah seorang musuh lagi, bagaimana ia tidak cepat kalah? Keringat membasahi sekujur badannya. Tan Tong Chiu menyerang dari bagian depan si wajah bajingan menusuk punggung pemuda itu. Tan Chiu melupakan keselamat Tan Juwanya, pedang dibolak-balikan menyerang tiga kali. Terdengar suara ceramah dua orang. Telah pada pecah dan rusak kulit di tubuh Tan Chiu oleh si bajingan tampan, karena masing-masing telah menerima satu tusukan. Goyahlah posisi kedudukan mereka. Tan Chiu bersedia memasang posisi baru, di saat ini datang pukulan, tanpa dapat ditolak, ia terjatuh. Itulah pukulan Tan Tong Chiu yang tepat mengenai lawannya. Ditambah dua kali totokan lagi, Tan Chiu berhasil dibuat mati kutu. Si wajah bajingan tampan menyeringai. Kepandainya hebat, lekas periksa. Tubuhnya, Tan Tong Chiu, memberi perintah. Si hidung bengkung sudah merogoh seluruh kantong baju Tan Chiu, agaknya sedang mencari sesuatu. Apa yang diinginkan oleh ketiga orang berbaju kuning ini? Di dalam kantong baju Tan Chiu hanya terdapat satu botol obat senghiat Hoan Hun Tan. Tidak ada benda lain. Si hidung bengkung tidak berhasil menemukan barang yang dicari. Dikeluarkan botol obat senghiat Hoan Hun Tan dan dimasukkan kembali. Tidak ada, ia memberi laporan. Tujuan mereka bukan pada obat senghiat Hoan Hun Tan. Apakah yang diingini olehnya? Tan Tong Chiu memandang si wajah bajingan cakap dan berkata, Coba kau periksa sekali lagi, si wajah bajingan cakap mengulangi pemeriksaan, sekujur badan Tan Chiu telah digerayangi, lebih jelas dan lebih lama, ia pun gagal menemukan barang yang dikehendaki. Tidak ada, ia putus harapan. Tidak mungkin Tanto Chiu-Ciu berteriak. Pasti berada di badannya, sangat mengherankan, mengapa tidak ada padanya mungkiakah telah diserahkan kepada seseorang. Oh diserahkan kepada lain orang pasti celaka, tidak ada pada dirinya, Tan Tong Chiu, kompes dirinya, Tan Tong Chiu itu menganggukan kepala jarinya bergerak cepat menghidupkan jalan-jalan darahnya Tan Chiu yang telah dibekukannya. Tan Chiu siuman kembali. Luka yang diderita tidak ringan, dan di bawah ancaman orang berbaju kuning itu, ia belum dapat bergerak. Katakan, bentak Tan Tong Chiu. Di mana kitab Tianmopolio segala kepangpetan hati si pemuda terbuka, ternyata maksud tujuan orang-orang berbaju kuning ini pada kitab pusaka yang telah diserahkan kepada si tukang ramal amatir. Oh, kalian menginginkan kitab tersebut? Ia tertawa enteng. Betul. Di mana kau letakkan kitab tersebut? Eh bagaimana kau tahu, bahwa aku memiliki kitab Tianmopolio adanya kitab Tianmopolio pada Tan Chiu hanya diketahui oleh beberapa gelintir orang. Bagaimana dapat tersebar luas? Tan Chiu harus menjetahui rahasia itu. Tan Tong Chiu memberikan jawaban ketus. Kau tidak perlu tahu, Tan Chiu mengasah otak. Rahasia kitab didapat dari gurunya tidak ada orang ketiga, entah mengapa, mendadak sontak, guru tersebut telah lenyap. Bila menghubungkan kejadian hari ini tentunya ada hubungan yang sangat terat. Mungkinkah si putri angin tornado Kim Hang Hang telah celaka di bawah tangan orang-orang ini? Hei bentak Tan Tong Chiu, mengapa kau tidak bicara apa yang harus ku katakan di manakah sembunyikan kitab Tianmopolio kalian ingin tahu tentu? Aku akan memberikan jawaban ini setelah kalian menjawab beberapa pertanyaanku, tidak pantas, bila kesempatan hak bertanya dimonopoli oleh kalian. Sudah waktunya aku mendapat giliran mengajukan pertanyaan, sebutkan pertanyaan-pertanyaanmu itu, di mana kini guruku berada gurumu ya? Putri angin tornado Kim Hang Hang, oh 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 tentunya kalian dapat tahu rahasia kitab Tianmopolio darinya, bukan betul, di mana ia berada ia telah tiada, mati betul, oh siapa yang membunuhnya, ayahnya sendiri, ayah guruku Tan Chiu memancarkan sinar mata penasaran. Mana mungkin? Tidak bisa. Mana mungkin seorang ayah membunuh putri sendiri mengapa tidak mungkin? Kenapa cinta kepada si Min, si putri angin tornado Kim Hang Hang melarikan pusaka ayahnya, itulah singa emas Kim Se Chiu di mana terdapat kegambar pusaka, ia telah berhianat dan hukuman itu ialah mati. Siapakah orang yang tidak mempunyai hati manusia, hi membunuh putri kandung sendiri ketua kami, siapa ketua kalian? Perkumpulan. Apakah yang dibangun olehnya? Jangan kau tanyakan tentang hal ini. Kini giliranmu memberikan jawaban. Di mana kitab Tianmopolio disembunyikan ceritakan dahulu tentang keadaan ketua kalian itu ajah Tan Tong Chiu berubah merah dan biru bergantian. Ia membentak. Kau ingin mati di bawah tanganku berkata Tan Tong Chiu. Ia menotok keras jalan darah pegali nusi pemuda. Dengan tiba-tiba bagaikan ada ribuan semut menyerang tubuh Tan Chiu, mendapat satu tekanan berat, suatu penderitaan yang luar biasa. Ia mengertak gigi dan masih tidak tahan, akhirnya mengeluarkan gerangan. Tan Tong Chiu tertawa puas. Tidak mau mengatakan juga ia mengancam. Kau mengimpi, Tan Tong Chiu menambah siksaannya. Butiran di luar keringat yang besar-besar berjatuhan dari jedat Tan Chiu, namun demikian si pemuda tetap berkukuh. Tidak mau ia membuka rahasia. Katakan, bentak lagi Tan Tong Chiu. Tidak, Tan Chiu sudah benar-benar tidak sanggup menerima siksaan-siksaan itu, akhirnya ia jatuh pingsan. Hal ini berada di luar dugaan orang-orang berbaju kuning. Dasar kepala batu, mengoceh Tan Tong Chiu. Kita bangunkan lagi. Dan siksa dengan siksaan yang lebih berat, seorang kepala batu tidak dapat dilawan dengan kekerasan, gorok saja lebernya beres, tapi bagaimana dengan kitab Tian Mo Poliok betul, hanya dia seorang yang tahu, mengapa kau cu menginginkan kitab itu kau cu sama artinya dengan ketua sesuatu aliran. Siapakah yang tidak suka kepada kitab pusaka kita serahkan kepada kau cu tan Tong Chiu menganggukan kepala. Bagaimana dengan gadis itu ia menunjuk ke arah Chang Cheng Cheng, ia tidak ada gunanya bagi kita, tinggalkan saja, mari kita berangkat. Tiga orang berbaju kuning siap berangkat pergi, mereka batal memasuki lembah siangkat. Pada punggung si hidung bengkung tergendong Tan Chiu. Hanya belasan tombak. Tiba-tiba terdengar satu bentakan yang menggelegar keras. Berhenti seorang berselubungkan kain hitam di mukanya telah menghadang di depan ketiga orang berbaju kuning. Turunkan pemuda itu demikian orang berbaju hitam itu membentak. Siapa dan bagaimana sebutan cuan yang mulia berkata tan Tong Chiu kepada yang menghadang jalan. Kukatakan, segera turunkan pemuda itu bentak lagi si kerudung hitam. Bila kami tidak mau turut, si wajah bajingan cakap menantang. Oh, ingin membangkang? Inilah bagianmu, berkata orang berselubung kain hitam itu, ia menggerakkan tangan. Terdengar jeritan si wajah bajingan, tubuhnya pecah dan darah merah bersemburan. Tubuh wajah bajingan itu telah jatuh, tubuh Tan Chiu juga turut jatuh. Tan Tong Chiu dan si hidung bengkung terkejut sekali melihat itu. Masih berani menantang membentak lagi orang itu dengan sikap galak. Tan Tong Chiu tidak dapat menahan kemarahannya, ia membentak keras, tubuhnya menubruk maju, mengirim satu pukulan. Ilmu tenaga dalam Tan Tong Chiu luar biasa, serangan tadi pun memberitahu lebih dahulu sangat jahat sekali. Walaupun berkepandaian tinggi, tidak berani si baju hitam menerima serangan itu, tubuhnya melesat mundur, tapi secepat kilat tubuhnya kembali mengarah Tan Tong Chiu. Tan Tong Chiu berganti arah, memapaki pukulan tersebut. Bu um, terdengar suara yang sangat gemuruh, tubuh Tan Tong Chiu terdesak mundur, sangat jauh. Bagaimana orang berbaju hitam itu mengejek? Ilmu kepandaianmu membuat orang takluk, berkata Tan Tong Chiu. Terima kasih. Bila kau tahu diri silahkan pergi, tapi aku belum mengetahui nama Tuan Yang Mulia, pemilik pohon penggantungan, aaa... Tan Tong Chiu dan si hidung bengkung terkejut, nama pemilik pohon penggantungan terlalu seram, ternyata mempunyai ilmu kepandaian luar biasa. Kau, kau yang menjadi pemilik. Pohon penggantungan ia bertanya gugup. Tidak percaya, hari ini kami menyerah kalah, dan tanpa menengok ke arah tubuh Tan Chiu yang belum sadarkan diri, kedua orang berbaju kuning itu minggat pergi. Meninggalkan mayat si wajah bajingan yang sudah tiada bentuk. Orang berbaju hitam itu menyeret tubuh Tan Chiu berpikir sebentar dan meletakkannya lagi, ia mengubah rencana. Percayakah pembaca bahwa orang ini sebagai pemilik pohon penggantungan? Dia seorang laki-laki, dan Tan Chiu harus kenal kepada wajahnya, itulah si ketua benteng penggantungan Tan Kiam Lem. Bukan, bukan Tan Kiam Lem. Dia adalah si telapak dingin Han Tian Chiu. Hei, mengapa Han Tian Chiu menolong Tan Chiu? Jangan terburu nafsu pembaca, Han Tian Chiu mempunyai rencananya sendiri. Diri terlihat ia mengeluarkan gumaman, seharusnya aku tidak membunuhmu, tapi keadaan telah berkembang seperti ini. Mau tidak mau aku harus mengorbankan dirimu. Sengaja ia menolong Tan Chiu dari tangan orang-orang berbaju kuning, sengaja dikatakan kepada mereka bahwa dirinya sebagai pemilik pohon penggantungan. Maka orang-orang berbaju kuning yang berkekuatan besar itu akan menuntut balas kepada pemilik pohon penggantungan. Inilah maksud tujuan Han Tian Chiu. Kini ia ingin membunuh Tan Chiu. Ia tidak puas membunuh orang yang sedang meram seperti mayat, ia membuka totokan pemuda itu. Tan Chiu membuka kedua matanya. Masih terlalu suram, samar-samar seperti ada seseorang berdiri di hadapannya. Han Tian Chiu tertawa. Kejam. Masih kenal kepadaku? Tan Chiu dapat melihat jelas si wajah orang ini. Kau, hampir ia tidak percaya kepada kenyataan. Betul. Aku, berkata Han Tian Chiu dengan jelas. Kau yang menolong diriku betul di mana aku berada sedang berada di dalam perjalanan yang sedang menuju ke arah dunia alam baka. Bagus. Tapi sebelum aku mati, aku ingin mengetahui lebih dulu tentang keadaan ayahku, berkata Tan Chiu. Ayahmu telah mati, berkata Han Tian Chiu. Di bawah tanganmu boleh dikata demikian, tidak takut mendapat tuntutan. Aku harus membuat perhitungan denganmu. Hutang darah harus dibayar dengan darah juga. Haa, 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 kau juga segera akan menyusul ayahmu di lain dunia, Tan Chiu mendongakan kepala yang tertunduk, dengan gagah berkata. Betul. Aku akan binasa, tapi masih banyak orang yang akan mencari dirimu. Haa, 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 siapakah yang berani mencari diriku? Jangan terlalu cepat puas pada diri sendiri. Ketahuilah bahwa tidak sedikit orang dua yang berkepandayan tinggi seperti Chang Cheng Cheng haa, 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 Chang Cheng Cheng telah memberikan ilmu catatannya kepadaku, dengan ilmu kepandayanku, ditambah dengan ilmu lain siapakah yang dapat mengalahkanku. Han Tian Chiu sangat puas. Han Tian Chiu memandang Tan Chiu, ia mengajukan pertanyaan, masih ada soal lain yang belum jelas Tan Chiu berdengus. Bertekuk lututlah minta pengampunan, kata Han Tian Chiu. Kau mengimpi, jawab Tan Chiu ketus. Bagus, pergilah kau menyusul ayahmu di alam baka, berkata Han Tian Chiu, ia mengangkat tinggi tangan itu, siap membunuh si pemuda. Tiba-tiba, terdengar satu bentakan yang keras. Tahan seorang berkerudung hitam tampak muncul di hadapan mereka, orang inilah yang mengadakan pencegahan. Siapa memandang orang itu, Han Tian Chiu bertanya. Nama siapa yang telah kau gunakan balik, tanya orang tersebut. Kau pemilik pohon penggantungan betul Tan Chiu tersentak kaget, memandang orang yang baru datang, mungkinkah orang itu yang menjadi ibunya. Han Tian Chiu tertawa dingin. Ingin menolong anakmu pemilik pohon penggantungan berkata dengan nada dingin. Jangan kau ingin mengorek rahasia orang, dia anak siapa, kau tidak perlu tahu. Han Tian Chiu menggerakkan tangan, memukul ke arah ubun-ubun Tan Chiu. Orang berkerudung yang baru datang meraihkan tangan dan melempar benda-benda halus ke arah Han Tian Chiu. Terlihat lima bintik hitam melayang ke arah lima jalan darah penting Han Tian Chiu. Bila Han Tian Chiu meneruskan maksud yang ingin membunuh Tan Chiu setelah Tan Chiu mati dia sendiri pun tidak akan berhasil menghindari serangan senjata rahasia musuh. Maka ia membatalkan niatnya, ia lompat tinggi. Lima lembar daun menancap di pohon, daun itulah yang menolong Tan Chiu dari kematian. Dikalahan Tian Chiu melompat tinggi, setelah menyerang dengan senjata rahasia, tubuh pemilik pohon penggantungan lompat maju, ia menerjang Han Tian Chiu. Han Tian Chiu masih ada niatan untuk membunuh Tan Chiu tapi dirinya diserang, jiwa sendiri lebih penting, ia mengerahkan telapak tangan menyambuti datangnya serangan. Karena keterlambatan tersebut, Han Tian Chiu diserang sehingga berulang kali. Pemilik pohon penggantungan memang luar biasa, tanpa istirahat, ia menyerang sehingga 12 kali. Han Tian Chiu berusaha menyingkirkan diri dari hujan serangan tadi. Ia lihai, walaupun terdersak, setiap langkah penangkisan mengandung ancaman. Tan Chiu terluka. Matanya masih dapat digunakan orang berkerudung hitam yang datang belakangan agak kecil, itulah bentuk potongan seorang wanita, itulah orang yang pernah menolong dirinya. Wanita berkerudung hitam ini disebut sebagai pemilik pohon penggantungan mungkinkah sang ibu, si melati putih? Tan Chiu dikejutkan oleh suara bentakan Han Tian Chiu. Terimalah hadiahku. 3. Batang. Jarum. Halus mengancam Tan Chiu. Wanita berkerudung terkejut, ia harus menolong pemuda itu, tubuhnya melayang, menyampok jatuh ketiga jarum halus yang Han Tian Chiu lepas untuk membunuh Tan Chiu. Han Tian Chiu tertawa berkakakan tubuhnya telah berada di tempat jauh, kesempatan tadi telah digunakan baik-baik. Pemilik pohon penggantungan, selamat tinggal, dan tubuhnya melayang semakin jauh. Hanya satu titik kecil kemudian lenyap. Tan Chiu kemudian berteriak. Jangan biarkan dia lari. Ia adalah telapak dingin Han Tian Chiu, pemilik pohon penggantungan. Tidak. Menggubris teriakan si pemuda. Mengapa tidak kau bunuh dirinya? Bertanya lagi Tan Chiu. Ia bukanlah Tan Kiam Lem, aku tahu. Pemilik pohon penggantungan berkata singkat. A-a-a-a-a-a, kau wanita berkerudung telah mengetahui penyamaran Han Tian Chiu. Maka tidak terkejut lagi. Tan Chiu belum tahu jelas, siapa wanita berkerudung ini. Diketahui melatih putih sakit hati kepada Han Tian Chiu bila betul orang yang berada di depannya sebagai orang yang menjadi ibunya tentu mengejar Han Tian Chiu. Kini tidak. Siapakah pemilik pohon penggantungan? Pemilik pohon penggantungan membalik badan, ia siap pergi. Dengan suara gemetar Tan Chiu berteriak. Tunggu dulu. Wanita berkerudung itu menghentikan langkah kakinya, berbalik memandang Tan Chiu. Ada apa? Ia bertanya. Kau, aku adalah pemilik pohon penggantungan. Pemilik pohon penggantungan adalah melatih putih. Kau melatih putih? Bukan, kau bukan ibuku-ibumu. Bukan suara itu tidak mengandung perasaan, sangat dingin. Tan Chiu semakin bingung. Orang ini bukan ibunya, mengapa berusaha menolong dirinya sampai lebih dari satu kali? Tidak mungkin Tan Chiu berteriak. Apa yang tidak mungkin? Hal ini tidak mungkin terjadi. Kau tidak berterus terang, wanita berkerudung itu gemetar, dibalik kerudung hitamnya telah basah dengan air mata. Kau harus percaya dengan kenyataan, ia berusaha menahan getaran jiwanya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa pemilik pohon penggantungan adalah ibuku, berkata Tan Chiu. Siapa yang mengatakan? Si ketua benteng penggantungan tadi? Betul, dan lain orang pun mengucapkan kata-kata yang sama. Siapa orang itu Tan Chiampek? Wanita berkerudung itu tersentak bangun. Tidak mungkin ia berteriak. Aku tidak kenal kepadanya. Betul-betul kau bukan ibuku Tan Chiu meminta ketegasan. Aku. Bukan, baik, berkata Tan Chiu. Aku harus percaya. Tapi suatu hari, bila terbukti akan kepalsuan dari keteranganmu ini, aku Tan Chiu tidak dapat memaafkanmu, aku tidak membutuhkan maafmu, terima kasih atas pertolonganmu, tidak ada pertanyaan lain. Aku harus segera pergi, tunggu dulu Tan Chiu dengan sendirinya tidak mau membiarkan wanita berkerudung hitam itu pergi begitu saja. Apalagi yang ingin kau tanyakan berkata pemilik pohon penggantungan. Kau telah menolong diriku. Itu Budi. Tapi kau juga membunuh kakakku, itu dendam. Budi dan dendam tak dapat dicampur baurkan, ha, ha, kakakmu? Tan Seng yang kau maksudkan betul. Tentu saja. Tan Chiu tidak tahu bahwa Tan Seng itu belum mati. Maksudmu bertanya pemilik pohon penggantungan. Aku harus menuntut dendam buat kakakku, berkata Tan Chiu. Berapa tinggikah ilmu kepandayanmu, sehingga berani menantangku cemoh pemilik pohon penggantungan itu. Hari ini aku lemah. Tapi pada suatu hari, aku pasti berhasil meyakinkan ilmu yang lebih tinggi, bagus. Aku tunggu kedatanganmu, dan tubuh wanita berkerudung hitam itu melesat meninggalkan Tan Chiu. Tan Chiu menemukan Chang Cheng Cheng yang masih belum sadarkan diri. Ia menggendongnya dan melanjutkan perjalanan tujuannya adalah guha kematian. Gunung Cheng In. Telah satu hari Tan Chiu berada di Gunung Cheng In. Hanya ini yang diketahui. Lebih jelas, ia sudah tidak tahu lagi. Tan Chiu mempunyai tekat yang membajak, segala sesuatu tidak dapat mengganggu usahanya tersebut. Ia meneruskan usahanya untuk menemukan guha kematian. Dari pagi, siang, sore dan akhirnya hari menjadi gelap. Tan Chiu belum berhasil menemukan guha kematian. Ia melakukan perjalanan dengan kaki yang amat berat dirasa. Tiba-tiba, butiran-butiran air hujan mulai berjatuhan hari pun segera bergemuruh. Tan Chiu berlari-lari di jalan pegunungan. Di hari gelap, terlihat jelas adanya api penerangan. Tan Chiu membawa Chang Cheng Cheng ke tempat itu. Itulah rumah kayu yang kecil, api penerangan keluar dari jendela. Ada orangkah di dalam Tan Chiu mengetuk pintu? Siapa terdengar suara seorang wanita? Aku orang yang sesat di jalanan, Tan Chiu memberikan jawaban. Terdengar suara papan gemer esak, dan setelah itu keadaan menjadi sunyi. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum terlihat pintu dibuka. Tan Chiu tidak sabar dan berkeluar lagi. Nona, tidak ada jawaban. Hei, kemanakah cuan rumah? Tan Chiu ingin mendorong pintu. Juga tidak ada jawaban. Mengingat keadaan yang sudah mendesak dan mengingat keadaan Chang Cheng Cheng yang tidak boleh terlalu lama ketimpa hujan, Tan Chiu mendorong pintu itu. Pintu rumah tidak terkunci, dengan mudah dapat dibuka olehnya. Tan Chiu telah mendorong pintu rumah kayu di suatu tempat sepi di gunung Cheng Nen dengan menggendong tubuh Chang Cheng Cheng ia masuk ke dalam rumah tersebut. A-a-a-a-a-tanda seru. Tan Chiu mengeluarkan jeritan tertahan. Apakah yang telah dilihat olehnya? Sebuah peti mati menjogrok di tengah-tengah ruangan tidak terlihat ada bayangan orang. Kemana kah suara wanita tadi? Inilah yang sedang dipikirkan oleh Tan Chiu. Kemana kah wanita tadi? Ia memandang ruangan tersebut, tidak ada orang. Rumah kayu itu terlampau kecil tidak ada ruangan lainnya, kecuali ruangan yang dijogrokan peti mati tadi. Dimana kah pemilik rumah Tan Chiu berteriak? Tidak ada jawaban. Tentunya ada sesuatu yang tersembunyi di balik peti mati merah itu. Tan Chiu meletakkan tubuh Chang Cheng Cheng, menghampiri peti mati berwarna merah dan membuka kayu penutup dengan mudah tutup peti mati dapat dibuka, ternyata tidak dipantek mati. Tan Chiu memanjangkan leher, melongok isi peti mati. Tan Chiu mundur ke belakang. Tubuhnya bergerak merinding. Bulu tengkutnya tegak bangun. Tentunya ada sesuatu di dalam peti, mungkinkah jenazah orang mati? Benar. Di dalam peti mati terbaring sesosok tubuh yang tidak bernafas. Masih utuh belum lapuk, tentunya mati belum lama. Siapakah yang mati di tempat itu? Seorang wanita? Bukan. Di sana terbaring mayat seorang laki-laki masih sangat muda, umurnya berkisar di antara belasan tahun. Tan Chiu mengusap keringat dingin. Yang. Telah membasai sekujur dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita. Lekas tutup kembali, arah datangnya suara adalah dari belakang Tan Chiu. Itulah suara wanita yang pertama tadi didengar. Tan Chiu menjatuhkan tutup peti mati, maka terkatup kembalilah tempat penyimpan jenazah tersebut. Begitu Tan Chiu membalikan kepala, lagi-lagi ia dikejutkan oleh pemandangan yang dilihat. A-a-a-a-a-a-a-a-a seorang wanita dengan rambut terurai panjang telah menatapnya dengan sinar matel. Tajam, wanita berambut panjang inilah yang menyuruh ia menutup peti mati. Siapa kau Tan Ciu membentak? Jangan takut, berkata wanita berambut panjang itu. Aku adalah seorang manusia, aku tidak mengatakan kasetan, berkata Tan Ciu. Tapi gerakanmu tadi telah membuktikan perasaan takutmu, Tan Ciu memberanikan diri, ha, ha. Siapakah pemilik rumah ini aku? Wanita berambut panjang itu memberi jawaban singkat. Kau, kau yang menjawab pertanyaanku pertama itu betul. Tatkala aku masuk ke dalam rumah, mengapa tidak berhasil menemukanmu aku bersembunyi di bawah tanah, di bawah tanah?